Saudara Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Putri Oktaviani. Kemacetan arus balik di Ruas Tol Cipali terjadi pada Hamin 3 Lebaran pada minggu pagi. Tribuan kendaraan pemudik tak bergerak, kemudian hanya berjalan merayap sejauh 10 hingga 20 meter, kemudian kembali terhenti. Kemacetan yang titik awalnya berada di kilometer 87, ekornya kemacetan mengular hingga kilometer 82 di Purwakarta. Seperti inilah saudara kondisi arus di Ruas Tol Cipali, Subang pada arus mudik Hamin 3 Lebaran minggu pagi. Meski diberlakukan one way, namun kemacetan masih saja tetap terjadi. Terutama di jalur A, kemacetan panjang terjadi sejak minggu, dilih hari hingga minggu pagi. Tribuan kendaraan pemudik yang terjebak macet, hanya bisa berjalan merayap, kemudian berjalan sejauh 10 hingga 20 meter dan berhenti lagi. Titik awal kemacetan berada di kilometer 87 Subang dan ekornya mencapai kilometer 82 Purwakarta. Sementara itu antrean kendaraan terpantau panjang di dermaga eksekutif pelabuhan Merak Cilogon, Banten. Sejak Sabtu siang hingga minggu pagi, antrean kendaraan pemudik memenuhi area dermaga eksekutif untuk pengantre memasuki kapal. Antrean yang sebelumnya hanya terjadi di dalam area pelabuhan, kini sudah mengular hingga area gerbang pintu masuk dermaga eksekutif. PT ASDP mengantisipasi kepadatan kendaraan pemudik dengan menerapkan sistem penundaan melalui penyediaan beberapa titik penyangga. Dan kita akan pantau arus mudik di Tol Cipali, kilometer 84 Jawa Barat. Ada jurnalis Kompas TV, Henry Irawan di sana. Henry, selamat pagi. Bisa Anda gambarkan seperti apa pantauan arus mudik di Tol Cipali, kilometer 84. Tempat Anda melaporkan di pagi hari ini? Ya baik Okta dan juga saudara, kemacetan arus lintas terjadi di ruang Sop Cipali pada hamil tiga ini sejak minggu dini hari. Sehingga minggu pagi ini, di mana saat ini saya berdiri berada di kilometer 84 dan melaporkan bahwa kondisi kemacetan terjadi di jalur A, yakni yang biasa dipergunakan biasa normalnya untuk dari arah Jakarta menuju Cirebon dengan kondisi kemacetan yang cukup parah. Karena ribuan kendaraan yang mengantri pada hamil tiga lebaran ini hanya bisa berjalan merayap dan berjalan sangat pendek, 10 sampai 20 meter kemudian terhenti lagi karena memang antrian kendaraan yang cukup padat menuju ke arah timur. Sementara untuk jalur B, sejak melakukan kontraplau pada dua hari yang lalu, kondisinya terpantau ramai lancar dan untuk titik kemacetan sendiri berawal di titik kilometer 87 di mana di titik tersebut terjadi bottleneck atau penyempitan lajur dari awalnya tiga lajur menjadi dua lajur. Sehingga ketika ada peningkatan arus seperti hari ini dan hari kemarin, kondisinya akan terjadi kemacetan. Untuk itu pihak kepolisian terus melakukan penyisiran bagi para kendaraan atau para pemudik yang berhenti di pinggir jalan. Data yang kami terima dari Lantas Polda Jawa Barat bahwa jumlah pemudik yang menuju arah timur atau melintasi Tau Cipaling ini hingga hamil empat kemarin baru 30 persen. Sehingga sisanya kemungkinan akan melakukan perjalanan mudik pada hamil tiga hingga hamil dua besok. Di previsi kepadatan atau kemacetan lalu lintas di ruas Tau Cipaling ini akan terjadi terus hingga minggu malam dan besok hari sehingga untuk para pemudik disimbau untuk hati-hati dan tidak berhenti di pinggir jalan. Jadi adakah rekayasa tertentu yang disiapkan oleh petugas terutama untuk mengurai kemacetan yang terjadi di sana? Ya baik Oksa dan juga saudara pihak kepolisian memetakan beberapa titik yang menjadi rawan kepadatan atau rawan kemacetan di ruas Tau Cipaling khususnya di wilayah Purwakarta Subang. Yang pertama berada di kilometer 87 di mana di situ terjadi penyempitan lajur dan pasti akan terjadi kepadatan jika terjadi lonjakan jumlah volume kendaraan. Kemudian di kilometer 93 di mana di sana kontur jalan yang menanjak dan berkelok sehingga para pengemudi tidak bisa memacu kendaraannya dengan maksimal. Kemudian di pintu-pintu masuk rest area seperti 86, kemudian 102, dan 138 dan seterusnya itu menjadi titik-titik rawan kemacetan juga sehingga pihak kepolisian untuk memperlancar arus atau mengurai kepadatan yang terjadi pada arus murid ini melakukan buka tutup, salah satunya melakukan buka tutup di rest area dan memperlakukan supaya tidak terjadi penumpukan para pengunjung atau para pemudik yang singgah di rest area hanya diperbolehkan istirahat selama 30 menit saja dan kemudian dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanannya kemudian melakukan penyisiran dengan melakukan patroli di sepanjang tuas Tau Cipaling ini agar tidak ada para pemudik yang berhenti di bawah jalan karena para pemudik yang berhenti di bawah jalan tersebut menjadi salah satu penyebab kepadatan atau kemacetan sehingga mobil yang di belakangnya terganggu selain itu dengan berhenti di bawah jalan bisa membahayakan dirinya dan pengemudi yang lain yang tidak berada di belakangnya kemudian titik lain yang menjadi rawan kepadatan yakni di kilometer 81 atau rest area yang awalnya akan dipungsikan sebagai rest area atau kantong parkir dan saat ini memang tidak dipungsikan sama sekali namun meski demikian banyak dari para pemudik ini yang memaksa untuk singgah di rest area tersebut sehingga juga terjadi kepadatan di wilayah kilometer 81 Purwakarta Okta Iya masih akan diprediksi kepadatan ini terjadi hingga besok Terima kasih Jurnalis Kompas TV Henry Irawan melaporkan dari Tol Cipali Jawa Barat nanti kami akan juga kembali mengupdate informasi dari Anda dari Tol Cipali Terima kasih Henry Terima kasih Terima kasih